Listrik di Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Haruai, Bintang Ara, Upau, Marauya, Jaro, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Balangan padam total mulai pukul 1 hingga pukul 6 sore pada selasa tadi. Pemadaman disebabkan pekerjaan penyambungan bus bar 20 kV di Gardu Induk Tanjung, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak. Bus bar tersebut digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan listrik untuk wilayah Tabalong dan Balangan. Saat dikonfirmasi, pimpinan PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal mengatakan, penggabungan sekaligus pengaktifan trafo baru berkapasitas 60 MV ini nantinya akan menambah keandalan listrik di wilayah Tabalong dan Balangan. Yang pasti kalau untuk trafo baru ini untuk menjaga keandalan di sistem rayon Tanjung dan rayon Balangan, kebetulan di GV Tanjung ini melayani dua kabupaten, dua kabupaten Tabalong dan kabupaten Balangan. Jadi dengan ditambahnya trafo yang baru ini, yang pasti keandalan semakin meningkat. Jadi nanti kalau misalnya ada penggabungan di trafo yang lama, kita bisa menggunakan trafo yang baru. Dan apabila trafo yang lama ini rusak, sudah ada cadangannya. Di samping itu, trafo yang baru ini untuk berjaga-jaga kalau ada tambahan pelanggan. Kamal menambahkan, meski pemadaman total terjadi hampir di seluruh kabupaten Tabalong, namun pemadaman tidak terjadi di Kecamatan Banu Alawas, Pugaan, Keluah, serta Kecamatan Muara Harus. Pasalnya, empat kecamatan ini dilayani gardu induk dari hulu sungai utara. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.